Intro One Pride MMA Fightnet 51 akan mempertemukan dua fighter putri berbakat di partai Contender Fight kelas Woman's Throw. Fight tercantik asal Jakarta, Inandia Citra akan berhadapan kembali dengan Melvida Sitohang. Keduanya pernah bertemu di Fightnet 20, kala itu Melvida harus rela didisqualifikasi karena insiden mencolok mata Inandia Citra. Di pertarungan nanti Melvida bertekad tidak akan mengulai kesalahan dan merebut kemenangan. Sementara Inandia Citra yang sudah mata mempersiapkan diri juga ingin lebih dekat dengan gelar juara. Persiapannya sebenarnya sudah panjang ya, jadi kita sih sudah siap mau lawan siapa aja karena waktu itu emang sudah ganti-ganti berkali-kali lawannya. Akhirnya kita sama Melvida oke, jadi kita ketemu lagi setelah 3 tahun nggak ketemu. Lalu siapakah yang akan menjadi pemenang? Saksikan One Pride MMA Fightnet 51, Sabtu pukul 22 waktu Indonesia bagian barat, live hanya di TV One. Seru ya kalau lihat, penasaran nggak sih nanti malam seperti apa? Wah gimana nggak penasaran? Karena istilah dari kameramen kita, saya mah jujur lah, saya tadi di feeding sama kameramen saya. Dibilang katanya ini rematch! Rematch dari Fightnet 20 dan bertemu lagi nanti malam di Fightnet 51. Iya, tadi kan disebutkan sudah 3 tahun nggak ketemu, mau ketemu lagi nanti. Nah penasaran kita lihat persiapannya seperti apa. Sudah ada rekan kita bersama para Fightnet. Fighter juga nih rekan kita bukan? Bukan dong, reporter bertemu dengan Fighter. Ada Jasmine Rahmani, Jasmine. Ya selamat pagi Maria Ariefadil dan juga pemirsa. Memang hari ini, ini One Pride MMA akan kembali hadir. Yakni dengan Fightnet 51 yang bertajuk The Victory Fight. Dimana Fightnet ini akan menghadirkan 4 pertandingan. Dua diantaranya adalah perbaikan peringkat. Satu adalah pertandingan partai kontender. Dan satu lainnya ini adalah perebutan sabuk. Nah yang sedikit unik, memang pemirsa pada malam hari ini juga akan menghadirkan pertandingan women's throwweight. Yakni adalah Melpida versus Inandia Citra. Kemarin malam para fighter pun juga sudah melakukan sesi timbang badan. Dan pada pagi hari ini mereka memulai aktivitas mereka dengan sarapan pagi. Nah untuk mengintip seperti apa sih menu sarapan pagi dari para fighter ini, kami akan tanyakan langsung kepada salah satu fighter, yakni adalah Inandia Citra. Selamat pagi Mbak Citra. Selamat pagi. Apa kabar Mbak? Baik banget. Mungkin pertama-tama bisa ditunjukkan dulu nih kepada para pemirsa TV One. Pada pagi hari ini menu sarapannya ada apa aja sih? Menu sarapannya lengkap banget pagi ini. Bisa lihat plate aku, aku punya toast dan omelette. Terus abis itu disini ada buah-buahannya juga, ada sayurannya. Terus jangan lupa tambahin jus-jus buah juga sih ini. Lengkap banget ya, jadi ada toast, omelette, terus jangan lupa juga ada sayur-sayuran gitu ya. Kalau minum tuh yang manis-manis kayak gini, boleh nggak sih untuk seorang fighter Mbak? Ya sebenarnya boleh, tapi menurut aku ini ya nggak manis juga. Karena ini jusnya, nggak tau ya, ini fresh ya. Cuma oke lah. Oke lah ya, masih jus buah-buahan ya. Ada orange sama jambu nih ya. Terus kemarin kan sudah melakukan sesi timbang badan nih Mbak Citra. Nah pada pagi hari ini apakah sudah boleh bales dendam begitu makan sepuasnya atau masih dijaga? Sebenarnya boleh banget bales dendam, tapi aku nggak ya. Aku nggak, soalnya badannya juga nggak siap kalau langsung bales dendam dan aku juga nggak puasa sebanyak itu. Puasanya udah dari jauh-jauh hari, jadi sekarang bisa ngikutin makanan yang jumlah seperti yang kemarin-kemarin. Oke, kemarin kan ini sudah melakukan sesi timbang badan, mungkin ada sedikit tips yang bisa dibagikan kepada para pemirsa untuk menjaga berat badan itu apa aja sih Mbak Citra? Menjaga berat badan, pastinya tidur yang cukup, latihan yang cukup, dan makan yang bagus. Mungkin sedikit aja bisa di-share kepada pemirsa, persiapan untuk pertandingan nanti malam sedikit aja? 100 persen. 100 persen, siap gitu ya Mbak? Oke, terima kasih Mbak Citra. Oke, selain Mbak Citra, saat ini kami juga sudah bergabung dengan salah satu dewan juri One Pride MMA, yakni adalah Bang Linson Simanjuntak untuk membahas mengenai pola makan para fighter. Selamat pagi Bang Linson. Selamat pagi Kak. Oke Bang Linson, mungkin tadi kan udah sempat ngobrol-ngobrol dikit juga sama Mbak Citra, mungkin bisa dijelaskan nih, para fighter ini pada pagi hari ini sudah boleh makan sesuka mereka atau masih harus dijaga Bang? Harus dijaga juga karena mempengaruhi performance-nya dia. Karena kenapa? Kan saya kadang melihat atit-atit ini menurutkan berat badan itu selalu draktis. Itu tidak boleh, karena di dalam tubuh itu ada 70-60 persen mineral. Bila mana 5 persen, 4 sampai 5 persen berkurang, itu sangat mempengaruhi adaptasi gerak dia. Itu sangat pengaruhi sekali. Di hari pertandingan ini, apa saja sih yang harus dikonsumsi oleh para fighter dan apa yang harus dihindari? Sebenarnya ada yang dibilang yang harus dihasupan itu adalah mikro dan makro. Itu makronya itu dia sudah mempersiapkan vitamin, dia harus seimbang gitu kak. Jadi harus ada karbohidratnya seimbang, proteinnya seimbang, lemak seimbang, vitamin dan mineralnya pun harus seimbang. Mungkin untuk para fighter ini kan mereka harus menjaga stamina mereka, terutama pertandingan ini juga terdiri dari 3 ronde begitu. Apa yang harus para fighter ini lakukan untuk bisa menjaga stamina tersebut? Itu yang dibilang kak itu adalah fisik atau PO2 max, volume oksigen maksimal mili liter per kilogram di berat badan itu. Jadi harus, karena kita begini, pertandingan itu kan ada 15 menit, antara ronde itu istirahatnya hanya 1 menit. Berarti kalau ada 15 menit, berarti sistem kinerja otot jantung itu berfungsi. Berarti aerobiknya harus ditingkatkan, volume oksigen harus ditingkatkan, sehingga nanti pada saat dia rekapi bisa fight kembali di fast performance-nya. Kalau dia tidak bisa mengembalikan itu, dia mengerup oksigen ke dalam paru-paru, dia tidak akan bisa mensuplai ke otot dan ke sarap. Nah, itu yang berbahaya sekali kalau volume oksigennya itu rendah, dia akan mempengaruhi vikormennya dia. Bang Lisen, mungkin ada VO2 max ideal bagi para fighter ini, ada berapa sih untuk VO2 max ideal bagi para fighter? VO2 max ideal itu dicabur-cabur beda-beda, apalagi ini dicabur olahraga yang benar-benar, olahraga yang benar-benar berat. Itu minimal dia harus 50-an lah, karena di tingkat-tingkat nasional ini paling 50-55 itu harus. Tapi kalau sudah go internasional, itu masih 60-an itu mempengaruhi sekali. Terima kasih Bang Lisen Simanjuntak, selaku Ketua Dewan Juri One Pride MMA, di mana untuk VO2 max yang ideal ini sekitar 50 begitu ya Bang. Oke, nah menarik sekali pemirsa, jadi jangan dilewatkan One Pride MMA Fight Night 51 yang bertajuk The Victory Fight ini akan hadir di TV One pukul 22 waktu Indonesia Barat malam ini. Untuk sementara itu kami kembalikan ke studio, Maria dan Arifadil. Terima kasih Jasmine Rahmadi, harusnya kalau sudah wawancara fighter, closing-nya kita kembalikan ke Maria dan Arifadil. Emang ada yang salah ya? Nggak ada, nggak ada yang salah, karena semangatnya itu terbawa, karena nanti malam keren banget. Remage balas dendam bisa kita katakan ya kan, Melpida versus Anindia. Dan juga ada fighter-fighter lain sesuai dengan kelasnya masing-masing ya, yang akan bertarung pada pukul 10 waktu Indonesia Barat, hanya di TV One. Saya kok nggak bisa kayak suaranya Agungi Zulhak gitu ya? Nggak usah. TV One. Nanti malam ditunggu, jam 10 malam di TV One nonton MMA, ya kan? Usai jeda kita akan kembali dengan suatu yang ditunggu-tunggu oleh pemirsa. Pemenang Pantun, sesaat lagi. Jen kemana-mana. Pemenang Pantun, sesaat lagi.